Di tepi kehampaan, ada penghalang cahaya hitam pekat. Jitian Singh dengan kasar menabrak dinding, menyebabkan suara, bang, yang keras. Saat dia bangkit kembali, sosok pembunuh ketiga telah menghilang ke dalam kegelapan sekali lagi. Kedua pembunuh itu bergabung dan menyerang Jitian Singh bersama. Mereka adalah pembunuh dan hanya ingin membunuh target mereka secepat mungkin. Mereka tidak ingin membuang waktu dan tidak ingin terlibat dalam pertarungan kata-kata yang sia-sia. Desir-desir. Dalam sekejap mata, kedua pembunuh itu tiba di depan Jitian Singh. Mereka mengayunkan pedang dan pedang mereka dan menyerangnya dari kedua sisi. Di mata mereka, sudah merupakan keajaiban bahwa Jitian Singh bisa bertahan sampai sekarang. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Dalam keadaan seperti itu, Jitian Singh pasti tidak akan mampu bertahan dari serangan mereka. Namun, saat serangan mereka akan mendarat di Jitian Singh, Jitian Singh dengan cepat melebarkan sayap emasnya dan menebaskan cahaya pedang yang menyilaukan dengan Burial of Heaven. Pedang pembelas surga. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menebas cahaya pedang putih menyala yang panjangnya ratusan meter. Itu meledak dengan kekuatan yang tak terbendung. Hanya suara, kaca, yang terdengar saat pedang besar itu menghancurkan beberapa lampu pedang, dan dengan keras menebas seorang pembunuh berpakaian hitam. Pembunuh itu dikirim terbang. Darah menyembur keluar dari dadanya dan memercik ke dalam kehampaan yang gelap. Dia terbang ribuan meter sebelum mendarat di kehampaan yang gelap. Tubuhnya mengejang kesakitan dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Ada luka yang panjangnya sekitar setengah kaki di dadanya. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Darah mengucur dari luka itu. Pembunuh lainnya melihat rekannya terluka dan tubuhnya gemetar. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Saat dia dalam keadaan linglung, Jitiansing menggunakan teknik pamungkasnya, langkah penyembunyian dewa. Sosoknya menghilang ke dalam kegelapan. Langkah penyembunyian dewanya lebih dalam dan indah daripada teknik penyembunyian ketiga pembunuh itu. Teknik penyembunyian ketiga pembunuh harus bergantung pada kehampaan gelap agar benar-benar tersembunyi. Namun, masih ada beberapa kekurangan. Jitiansing benar-benar menghilang. Bahkan aura roh primordialnya menjadi sulit dideteksi. Ketiga pembunuh itu tidak bisa mendeteksi jejaknya sama sekali. Mereka tidak bisa menentukan lokasinya. Berengsek, orang ini juga menguasai teknik penyembunyian. Teknik penyembunyiannya tampaknya lebih mendalam dari kita. Kita tidak bisa mendeteksi auranya sama sekali, dan kita juga tidak bisa menemukan jejaknya. Bagaimana kita harus bertindak? Cepat, gunakan kompas bayangan dan ucapkan mantra untuk mengunci auranya. Tiga pembunuh berbaju hitam tersebar di kehampaan. Mereka mempertahankan keadaan sembunyi-sembunyi mereka dengan waspada, diam-diam berkomunikasi satu sama lain melalui akal ilahi. Pembunuh ketiga adalah yang terkuat, dan teknik silumannya adalah yang paling sempurna. Dia bersembunyi di kehampaan tanpa bergerak satu inci pun, menunggu Jitiansing muncul lagi sehingga dia bisa melepaskan serangan yang menggelegar. Dua pembunuh lainnya buru-buru merapal mantra untuk mengaktifkan kompas bayangan dan mencari aura Jitiansing. Pada saat ini, cahaya dingin yang menyilaukan tiba-tiba bersinar di belakang pembunuh yang terluka itu. Pedang menusuk. Mengikuti teriakan dingin Jitiansing, cahaya dingin dengan kejam menembus pembunuh berpakaian hitam dan meledak di dalam tubuhnya. Ledakan. Ledakan menggelegar terdengar, dan cahaya putih yang menyilaukan membubung ke langit seperti awan jamur. Tubuh pembunuh berbaju hitam, serta pakaian hitam dan armor lembutnya, meledak berkeping-keping yang terbang ke segala arah. Darah merah, bercampur dengan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di kehampaan yang gelap. Bola cahaya putih menyilaukan terbang keluar dari puing-puing di langit dan buru-buru melarikan diri ke sudut gelap. Berengsek. Kecerdasan kita salah. Kekuatan orang ini bahkan lebih besar dari penampilannya di arena. Cahaya putih yang menyilaukan itu adalah roh asal dari pembunuh berbaju hitam. Dia dengan marah mengirimkan pesan akal ilahi untuk memperingatkan kedua temannya. Hati-hati, aku mundur dulu. Saat dia berbicara, dia dengan cepat melarikan diri dari kandang kegelapan dan menggali ke dalam tanah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia melarikan diri dari tanah dan meninggalkan kediaman Jitiansing. Jitiansing menyaksikan roh asal melarikan diri dengan matanya sendiri. Dia ingin mencegat dan membunuhnya, tetapi dia dihentikan oleh pembunuh lainnya. Hanya Jitiansing dan kedua pembunuh yang tersisa di kandang gelap. Pembunuh berbaju hitam di ranah jiwa esensi Cakrawala ke-7 memegang pedang berharga di tempat terbuka. Pembunuh kurus di alam Cakrawala esensi Sol ke-8 memegang sepasang pedang hitam tipis di tangannya. Dia masih bersembunyi dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Jitiansing dan pembunuh berbaju hitam bertarung sengit dalam kehampaan. Keduanya menggunakan semua kekuatan mereka dan menggunakan segala macam gerakan pamungkas. Kilatan sabar dan bayangan pedang memenuhi langit, memanifestasikan ribuan pancaran Dharma saat mereka bentrok dengan intens. Boom, boom, boom. Bunyi gedebuk terdengar tak henti-hentinya saat gelombang kejut yang keras terus menyebar, memenuhi seluruh kandang gelap. Jitiansing menggunakan segala macam jurus pamungkas dan menggunakan efek langkah penyembunyian ilahi untuk memaksa pembunuh berpakaian hitam itu mundur. Luka-lukanya terus memburuk. Namun, pembunuh kurus itu bersembunyi di kegelapan. Dia akan selalu menyerang Jitiansing pada saat kritis dalam upaya sia-sia untuk membunuhnya dalam satu serangan. Jitiansing hanya bisa memblokir dan bertahan, menyerah pada kesempatan untuk membunuh pembunuh berjubah hitam berkali-kali. Kedua belah pihak bertarung selama sekitar 100 detik. Pembunuh berbaju hitam itu penuh luka, tapi dia tidak bersuara. Dia mengatupkan giginya dan bertahan. Pembunuh kurus yang bersembunyi di kegelapan juga memberikan tekanan besar pada Jitiansing. Dia ditutupi enam luka baru yang terus-menerus memuntahkan darah merah tua. Akhirnya, Jitiansing menyadari bahwa ini tidak dapat dilanjutkan. Jika dia ingin mengalahkan kedua pembunuh itu dan melarikan diri dari kandang kegelapan, dia harus mengambil risiko. Tinju penghancur bintang. Dia mengepalkan tangan kirinya dan memukulnya ke arah pembunuh berpakaian hitam itu, meledakan sinar tinju emas gelap yang besar. Pembunuh berbaju hitam itu buru-buru menebas segudang kilatan pedang untuk memblokir sinar tinju. Jitiansing mengambil kesempatan untuk mengacungkan Burial of Heaven, menusuk empat kilatan pedang yang menyelimuti sosok pembunuh berpakaian hitam itu. Di permukaan, sepertinya dia telah melepaskan kekuatan terkuatnya untuk melukai para pembunuh berpakaian hitam itu. Pembunuh kurus yang bersembunyi di kegelapan segera memanfaatkan kesempatan ini dan bergegas ke punggung Jitiansing seperti hantu, menusuk empat bilah hitam tajam. Hus-hus-hus. Kempat bilah tajam itu berwarna hitam pekat seperti tinta dan dingin seperti es. Selain itu, mereka tipis, sempit, dan sangat tajam. Kempat bilah tajam hendak menusuk kepala, leher, punggung, dan titik vital Jitiansing lainnya. Tetapi pada saat ini, Jitiansing tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan tatapan membunuh. Guru. Jitiansing berteriak dengan suara rendah dan langsung membuka mata ketiga di dahinya. Itu melepaskan guntur dan kilat yang dahsyat, mengembun menjadi pilar guntur dan kilat. Kabum. Dalam ledakan yang menghancurkan bumi, tiang guntur dan kilat menghantam pembunuh kurus itu. Itu juga mencerminkan matanya yang dipenuhi ketakutan. Dia langsung dikirim terbang oleh guntur dan menabrak sudut gelap lebih dari 10 mil jauhnya. Armor kulit hitam yang dia kenakan juga merupakan artefak pertahanan yang kuat, tapi itu diledakan menjadi tumpukan puing hitam oleh guntur dan kilat. Daging dan darah di sekujur tubuhnya hangus dan buram. Tubuhnya berkedut hebat, terlihat sangat menyedihkan. Apalagi tubuhnya dalam keadaan lumpuh, dan roh primordialnya juga terluka. Dia mengalami pusing sementara, dan kesadarannya agak kabur. 1492. Pedang Pembelah Surga Ji Tianxing meraung. Dia memegang Swat of Burial of Heaven dengan kedua tangan dan menebas dengan sekuat tenaga. Cahaya pedang putih menyala yang panjangnya ratusan kaki, diselimuti petir yang lebat, menebas pembunuh kurus itu. Baru sekarang pembunuh kurus itu menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Ji Tianxing. Ji Tianxing membuat pengalihan. Target sebenarnya adalah dia. Melihat cahaya pedang yang merusak menebas, dia tidak ragu untuk mengeluarkan jimat dan merapalkan mantra untuk meledakannya. Ledakan. Bola cahaya kuning yang menyelaukan meledak, membentuk awan jamur besar, menyelimuti sosoknya dan menghalangi cahaya pedang yang turun dari langit. Dengan suara yang memekatkan telinga, cahaya kuning tanah memercik, menerangi seluruh penjara kegelapan. Cahaya pedang yang panjangnya ratusan kaki juga diblokir. Kekuatannya secara bertahap melemah dan akhirnya menghilang dalam kehampaan. Setelah cahaya menghilang, sosok pria kurus itu menghilang. Dia bersembunyi di kehampaan lagi dan diam-diam merawat lukanya. Ji Tianxing memegang pedang pemakaman surga dan melihat sekeliling dengan mata tajam. Pada saat ini, pembunuh berbaju hitam, yang dipenuhi luka, tiba-tiba keluar dari kegelapan dan menebas punggungnya dengan pedangnya. Ji Tianxing mengerutkan kening. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan tubuhnya melonjak dengan niat membunuh. Kamu mencari kematian. Dia tiba-tiba mengayunkan Sword of Burial of Heaven dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Laut dingin. Cahaya pedang biru es yang panjangnya ratusan kaki menebas pembunuh berpakaian hitam itu dan membuatnya terbang. Dia memuntahkan setegup darah dan menabrak kehampaan di kejauhan. Luka besar muncul di pinggang dan perut si pembunuh. Darah terus mengucur. Sosok Ji Tianxing melintas dan mengejarnya. Dia mengayunkan tinju kirinya dan meninju. Tinju penghancur bintang. Bam! Pembunuh berbaju hitam tidak punya waktu untuk memblokir dan terkena tinju besar. Tubuhnya yang penuh luka langsung terbelah dua oleh kepalan tangan dan menjadi rata seperti kertas. Tubuhnya akhirnya tidak tahan menanggung beban dan hancur di tempat. Swosh! Seberkas cahaya biru terbang keluar dan meluas dengan keras. Dalam sekejap mata, itu menjadi binatang raksasa yang tingginya lebih dari seribu kaki. Binatang raksasa berwarna biru es ini tampak seperti kera raksasa yang ganas. Itu memiliki kepala besar, lengan panjang, dan telapak tangan dan kaki yang lebar. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api biru sedingin es, dan sepasang mata merah menyala dengan kilatan yang tidak menyenangkan seolah ingin melahap seseorang. Jelas, ini adalah kekuatan darmaroh primordial dari pembunuh berjubah hitam. Setelah tubuhnya hancur, dia tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk membunuh Jitiansing. Mengaum! Kera raksasa Ichi Blue membuka mulutnya yang berdarah dan meraum marah. Itu melambaikan telapak tangannya dan menembakkan sinar biru es ke arah Jitiansing. Jitiansing buru-buru menggunakan langkah penyembunyian ilahi dan dengan cepat berteleportasi. Pada saat yang sama, tubuhnya menyala dengan cahaya keemasan saat dia memanggil pedang roh primordial emasnya. Sua! Pedang emas raksasa setinggi ribuan kaki muncul di kehampaan di belakangnya, menyinari setengah dari sangkar gelap. Memotong! Jitiansing berdiri dengan bangga di udara. Dia menjepit jari-jarinya dan mengendalikan pedang roh primordial emas raksasa untuk menebas Kera Raksasa Ichi Blue. Bang! Bang! Pilar cahaya biru es yang memenuhi langit semuanya hancur, dan serangkaian suara teredam terdengar. Kera Raksasa Ichi Blue ingin mengucapkan mantra lain, tetapi pedang roh primordial emas telah menebas bahunya dan membuatnya terbang. Sebuah celah besar muncul di bahunya yang lebar dan megah di tempat, dan pecahan cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya meledak. Tebas lagi! Jitiansing melambaikan tangan kanannya, dan pedang roh primordial emas bersinar lebih terang. Itu menebas Kera Raksasa Ichi Blue lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Kera Raksasa Ichi Blue sangat marah. Itu melambaikan tangannya dengan putus asa, dan cahaya biru menutupi langit untuk memblokir serangan pedang emas. Saat ini, pria kurus itu sudah merawat lukanya. Dia mengambil kesempatan untuk menyerang Jitiansing dari belakang. Dia melambaikan pedangnya dan menembakkan 19 pedang hitam. Hus! Hus! Suara mendesing, setiap bila hitam mengandung aura kematian yang dingin. Tidak hanya sangat tajam, tetapi juga bisa melawan kekuatan roh primordial. Dia berpikir bahwa roh primordial Jitiansing telah terbang keluar, dan dia berada pada posisi terlemahnya. Namun, dia tidak menyangka Jitiansing sudah siap. Saat lusinan pedang hitam pekat hendak menembus Jitiansing, cahaya kemasan melintas di belakang punggungnya, dan sepasang sayap lebar melilitnya. Bang! 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 Bila hitam mengenai sayap emas, dan serangkaian suara teredam terdengar. Tubuh Jitiansing bergetar, dan sayap emasnya memancarkan cahaya kemasan. Namun, 19 pedang hitam pekat itu hancur berkeping-keping, dan Jitiansing tidak terluka. Pembunuh kurus itu menggertakkan giginya saat melihat ini, tapi dia hanya bisa bersembunyi di kegelapan dan terus mencari kesempatan untuk menyelinap menyerang. Setelah beberapa saat, Jitiansing mengendalikan pedang roh primordial emas untuk menghajar kera raksasa Ichi Blue. Luka dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Kera raksasa Es Biru bisa runtuh kapan saja dan dibunuh sepenuhnya oleh Jitiansing. Namun, Jitiansing berdiri dalam kehampaan, auranya terus meningkat. Kekuatan darmiknya juga terus meningkat. Dia terus-menerus melambaikan tangannya dan mencubit jarinya, mengendalikan pedang roh primordial emas untuk menyerang kera raksasa Ichi Blue. Selanjutnya, dia dengan panik mengumpulkan kekuatannya, mengambil kesempatan untuk menerobos ke alam jiwa esensi Cakrawala kelima. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Di sekelilingnya, lingkaran cahaya emas gelap menyala satu demi satu, berkedip dengan kecemerlangan yang cemerlang. Pada saat itu, dia tidak lagi celaka seperti sebelumnya, ketika dia dijepit oleh ketiga pembunuh itu. Tubuhnya tinggi dan kuat, dan auranya mendominasi. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan misterius. Kera raksasa Ichi Blue merasakan bahwa auranya melonjak. Ia merasakan bahaya yang meningkat, dan gelisah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Triakurus yang bersembunyi di kegelapan juga menyadari sesuatu. Dia segera mengungkapkan ekspresi kaget saat dia berseru dalam hati. Surga, bajingan sialan ini mencoba menerobos kerana jiwa esensi Cakrawala kelima di tengah pertempuran. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu percaya diri dan berani? Bagaimana dia bisa menerobos saat ini? Semua orang tahu bahwa ada kemungkinan kegagalan 80 hingga 90 persen ketika seorang prajurit berusaha menerobos kemacetan dunia. Peluang sukses pada percobaan pertama sangat kecil. Setelah terobosan gagal, mereka akan mengeluarkan terlalu banyak kekuatan Dharma dan memasuki keadaan lemah sementara. Dalam keadaan lemah, seorang prajurit akan merasa sulit untuk menggunakan kekuatan Dharma, meninggalkan mereka hanya dengan 20 hingga 30 persen dari kekuatan tempur mereka. Oleh karena itu, hampir semua prajurit akan memilih untuk memasuki pengasingan di sebuah ruangan jika mereka ingin menerobos ke alam berikutnya. Sangat jarang dan berbahaya bagi seseorang seperti Jitian Singh untuk menerobos di tengah pertempuran berbahaya. Selama dia gagal menerobos, itu setara dengan kematian. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, dia telah memilih untuk melakukannya. Tidak, saya tidak bisa membiarkan dia melanjutkan terobosannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa melawanku sampai seri. Jika dia berhasil secara kebetulan dan menerobos kerana jiwa esensi Cakrawala kelima, saya khawatir saya tidak akan menjadi tandingannya. Setelah pria kurus itu tenang, dia menyerang Jitian Singh tanpa ragu dan menyerang dengan sekuat tenaga. 10.000 pisau dalam satu serangan. Dia melepaskan kekuatan darmiknya yang paling keras saat dia mengacungkan pedangnya, mengirimkan bintang-bintang dingin yang menyelimuti sosok Jitian Singh. 1493 Desir, 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 ribuan bintang dingin menghujani dari langit. Bahkan gunung setinggi 100.000 kaki akan menjadi reruntuhan oleh bintang-bintang yang dingin, menjadi debu. Namun, saat bintang-bintang dingin yang pekat hendak mengenai Jitian Singh, mereka terhalang oleh sayap emas. Ting, ting, ding. Serangkaian suara renyah terdengar, seolah-olah logam telah memukul logam. Sepasang sayap emas yang lebar melindungi Jitian Singh dengan sangat erat. Setelah menahan ribuan bintang dingin, sayap emas telah kehilangan lebih dari setengah kekuatannya dan meredup secara signifikan. Us. Sayap emas menghilang dan berubah menjadi jubah emas lebar yang menutupi punggung Jitian Singh. Dia aman dan sehat, dan sirkulasinya tidak terganggu. Kekuatan dan aura dharmanya masih meningkat dengan cepat, mencapai puncak dan batas yang lebih tinggi. Melihat ini, pembunuh kurus itu sangat cemas hingga dia mengertakkan gigi. Kera biru sedingin es tidak bisa diganggu dengan itu. Itu sudah retak di bawah serangan pedang esens sol emas dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Hanya dalam tiga napas pendek, perubahan aneh terjadi. Tiba-tiba, suara teredam meledak dari tubuh Jitian Singh. Itu terdengar seperti guntur dari sembilan langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan melonjak keluar dari tubuhnya dan bergegas ke langit. Seluruh kandang kegelapan diterangi oleh cahaya keemasan yang menyilaukan, mengungkapkan setiap detail. Aura suci dan perkasa keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah, menyelimuti radius lebih dari lima kilometer. Daging dan kulitnya berkilauan dengan cahaya keemasan gelap. 108 ribu pori-porinya terbuka dan mengeluarkan aura yang kuat. Pada saat itu, matanya terpejam dan tangannya terbuka lebar dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia sedang memeluk langit. Rambut panjang dan jubah emasnya berkibar saat tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang suci. Aura dan bantalan yang dimiliki oleh seorang jenius tak tertandingi dan ahli tertinggi ditampilkan dengan sempurna di tubuhnya. Kekuatan dan auranya lebih dari tiga kali lebih kuat dari sebelumnya, menjadi seluas dan tak terduga seperti laut. Setelah melihat pemandangan ini, si pembunuh kurus dan kerabiru sedingin es terkejut. Mereka menemukan itu luar biasa. Mereka tidak percaya bahwa Jitian Singh berhasil menerobos. Dalam waktu kurang dari 15 menit, dia telah menembus kemacetan Marsial Dao dan mencapai alam jiwa esensi Cakrawala kelima. Ini benar-benar tak terbayangkan. Setelah sadar, keterkejutan di hati kedua pembunuh itu menghilang, digantikan oleh keputus asaan. Bajingan kecil yang tercela, dia benar-benar berhasil. Sudah berakhir, dia telah menembus ke alam jiwa esensi Cakrawala kelima dan kekuatannya telah meningkat tiga kali lipat. Bahkan aku bukan tandingannya, rencananya akan gagal. Pikiran ini terlintas di benak pembunuh kurus itu, dan dia segera berpikir untuk mundur, dan memutuskan untuk melarikan diri secara diam-diam. Dia adalah seorang pembunuh elit yang akan melakukan apa saja untuk menyelesaikan misinya, termasuk mengorbankan nyawa teman dan saudaranya. Namun, dia akan selalu ingat bahwa hal terpenting bagi seorang pembunuh adalah tetap tenang dan rasional. Meskipun dia tahu bahwa itu tidak mungkin dan rencananya akan gagal, dia tidak akan mengorbankan hidupnya untuk apapun. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pembunuh yang diperintahkan untuk membunuh, bukan pejuang maut yang setia dan berani. Suwa! Sosok pembunuh kurus itu menghilang ke dalam kegelapan. Dia diam-diam mundur ke sudut gelap, ingin meninggalkan penjara kegelapan. Tetapi pada saat itu, Jitiansing membuka matanya dan menoleh untuk melihatnya. Sepasang mata hitam pekat yang dalam dan tak terbatas itu dengan jelas mengungkapkan seringai menghina, serta niat membunuh yang kuat. Meskipun pembunuh ramping itu tidak terlihat, dia merasa seperti sedang ditatap oleh Jitiansing, seolah-olah dia telah terlihat. Oh tidak! Tubuhnya gemetar saat ekspresinya berubah. Dia buru-buru mempercepat untuk melarikan diri ke sudut gelap. Namun, itu sudah terlambat. Suwa! Sosok Jitiansing melintas saat dia berteleportasi lebih dari 5 km jauhnya. Dia datang ke sisi si pembunuh kurus dan menghalangi jalannya. Pembunuh kurus itu berteriak dengan ekspresi ganas. Dia dengan panik mengacungkan pedangnya, mengirimkan ratusan kilatan pedang. Pergi ke neraka. Bibir Jitiansing meringkuk menjadi cibiran menghina. Dia menyerang dengan heaven capturing palem dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya mengirimkan sinar dingin yang menyelaukan dengan pedangnya. Ledakan. Ada ledakan keras saat telapak tangan penangkap langit emas yang menyelaukan bertabrakan dengan ratusan kilatan pedang, hancur berkeping-keping. Di sisi lain, cahaya dingin dari heaven Burrier Swat menembus tubuh si pembunuh kurus dan meledak di dalam tubuhnya. Bam! Sinar dingin yang menyelaukan meledak di kehampaan yang gelap, seperti awan jamur yang naik ke langit. Tubuh kurus pembunuh itu meledak menjadi potongan-potongan daging dan darah yang berceceran ke segala arah. Di tengah hujan darah, bayangan hitam terbang keluar dan hendak melarikan diri dari kandang kegelapan. Namun, Ji Tian Xing telah menunggu roh primordialnya muncul. Dia buru-buru melambaikan tangan kirinya, mengirimkan api ilahi emas. Tombak Pembunuh Dewa Api emas yang misterius dan bergejolak langsung memadat menjadi tombak dewa emas sepanjang sepuluh kaki. Itu menembus bayangan hitam dengan ledakan keras. Dengan ledakan tumpul, bayangan hitam itu dihancurkan oleh tombak dewa emas. Itu berubah menjadi gumpalan cahaya hitam yang menghilang ke dalam kehampaan. Pembunuh kurus, yang berada di ranah jiwa esensi cakrawala kedelapan, dibunuh oleh Ji Tian Xing begitu saja. Di penjara kegelapan, hanya di adan keras salju raksasa yang tersisa. Raksasa Icesno Ape telah menyaksikan kematian si pembunuh kurus dengan matanya sendiri. Itu ketakutan karena akalnya dan dipenuhi dengan keputus asaan. Ketika Ji Tian Xing terbang ke arahnya, ia tahu bahwa ia tidak dapat melarikan diri dan pasti akan mati. Oleh karena itu, ia ingin meledakan sendiri kekuatan Dharma Roh Primordialnya. Fiyuh! Tubuh jayan Icesno Ape membengkak hebat saat berkelebat dengan cahaya biru. Auranya juga menjadi sangat keras dan kacau. Setelah melihat ini, ekspresi Ji Tian Xing berubah saat dia mengernyit dalam. Dia tidak ragu untuk mengendalikan pedang emas dan membaginya menjadi puluhan ribu kilatan pedang. Pembunuhan jiwa Puluhan ribu pedang emas membentuk jaring pedang besar yang menyelimuti keras salju raksasa saat mencoba membunuhnya. Kilatan pedang merobek udara dan memenuhi langit dengan kilatan kemasan. Raksasa Icesno Ape segera terkoyak oleh kilatan pedang, berubah menjadi puluhan ribu keping. Peledakan diri raksasa Icesno Ape dihentikan tepat waktu, dan kekuatan Dharma Roh Primordialnya hancur total. Itu benar-benar mati. Penjara kegelapan menjadi tenang saat kilatan cahaya dan badai yang intens berangsur-angsur meredah. Ji Tian Xing mengembalikan pedang emas ke tubuhnya dan memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya saat dia melihat dengan dingin ke tepi kegelapan. Dia perlahan mengangkat pedang pemakaman surga saat kekuatan Dharma di tubuhnya beredar dengan liar. Auranya juga terangkat ke puncaknya. Dia ingin menggunakan pedang yang dapat membelah langit dan bumi untuk membuka segel penjara kegelapan. Namun, saat auranya mencapai puncaknya dan dia akan mengayunkan pedangnya ke bawah. Bam! Suara tumpul tiba-tiba datang dari kegelapan di depannya. Ji Tian Xing terkejut. Dia mengerutkan alisnya dengan bingung. Lalu, ada ledakan teredam lainnya. Sebuah lubang besar diledakan di dark cage dari luar. Suara pecah, kaca-kaca, terdengar saat penjara kegelapan yang besar dengan cepat hancur, berubah menjadi pecahan cahaya hitam yang menghilang. Dengan kilatan cahaya, Ji Tian Xing meninggalkan kegelapan dan kembali ke rumah yang hancur. Sebelum dia bisa memperhatikan sekelilingnya dengan baik, sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya. 1494 Suara ini dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Ji Tian Xing tanpa sadar mengerutkan kening saat dia melihat ke arah kirinya dengan ekspresi dingin. 20 langkah jauhnya, sosok tinggi dan kurus mengenakan jubah seputih salju masuk ke matanya. Tanpa diragukan lagi, orang ini adalah Hu Ke. Dia memegang payung yin yang saat dia melihat Ji Tian Xing dengan takjub. Matanya bersinar terang. Di belakangnya berdiri dua pria parubaya dengan ekspresi dingin dan aura yang kuat. Keduanya telah mencapai alam kesengsaraan ke-9, tetapi mereka sangat menghormati Hu Ke seolah-olah mereka adalah pengawalnya. Ji Tian Xing melirik Hu Ke sambil bertanya dengan dingin, mengapa kamu ada di sini? Hu Ke menjawab tanpa ragu, kamu diserang, jadi tuan muda ini tentu saja harus datang dan melihatnya. Aku tidak berharap kamu masih hidup. Ini sangat mengejutkan. Ji Tian Xing menatapnya dengan tatapan tajam saat dia berkata dengan suara rendah, kamu sepertinya sedikit kecewa karena aku tidak mati. Tidak-tidak-tidak, Hu Ke buru-buru melambaikan tangannya sambil berkata sambil tersenyum, apa yang kamu katakan? Aku bahkan tidak sabar untuk bahagia. Bagaimana saya bisa kecewa? Anda tidak dapat menduga bahwa tuan muda ini mengirim seseorang untuk membunuh Anda, bukan? Ji Tian Xing tidak mengatakan apa-apa saat dia menatapnya dengan tenang. Ekspresi Hu Ke menjadi sedikit tidak wajar. Dia tampak sedikit cemberut dan marah saat dia mendengus dingin, haf. Jika tuan muda ini mengirim seseorang untuk membunuhmu, mengapa saya harus muncul secara pribadi? Bukankah aku akan berjalan tepat ke dalam perangkap? Dengan kecerdasan dan kebijaksanaan Anda, bagaimana mungkin Anda tidak memahami prinsip yang begitu sederhana? Ji Tian Xing tidak menjawab saat dia menangkupkan tangannya ke arahnya dan berkata, terima kasih. Hu Ke tercengang saat dia segera berhenti berusaha membela diri. Senyum hangat muncul di wajahnya. Itu lebih seperti itu. Setidaknya Anda memiliki penglihatan. Tuan muda ini tidak khawatir dengan sia-sia. Setelah mengatakan itu, dia terbang menuju reruntuhan di samping Ji Tian Xing sambil mencari-cari dengan matanya yang tajam. Seluruh tempat tinggal telah menjadi puing-puing dan debu. Bahkan bangunan sekitarnya dalam jarak seribu kaki telah dihancurkan oleh gelombang kejut tersebut, berubah menjadi reruntuhan. Yin Wu Ke mengobrak abrik reruntuhan untuk sementara waktu, dan dia segera menemukan mayat si pembunuh, pecahan baju besi, dan beberapa pecahan logam. Dia mengambil potongan-potongan itu dan dengan hati-hati mengamatinya beberapa saat sebelum kembali ke sisi Ji Tian Xing dengan ekspresi serius. Tuan muda ji, kamu dalam masalah besar sekarang. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan menatapnya dengan tenang. Apa maksudmu? Yin Wu Ke melihat sekeliling dan melihat ada banyak bayangan hitam di sekitarnya. Jelas bahwa banyak mata-mata yang merasakan ketidaknormalan itu dan diam-diam mengamatinya. Oleh karena itu, dia menggunakan telepati untuk menjelaskan kepada Ji Tian Xing, Orang yang mencoba membunuhmu seharusnya adalah seorang pembunuh dari Hidden Killer Pavilion. Pavilion Pembunuh Rahasia, Ji Tian Xing tampak bingung ketika dia bertanya dengan suara rendah, Saya belum pernah mendengar tentang kekuatan ini. Mereka tidak memiliki dendam dengan Hidden Assassin Pavilion. Mungkinkah ini organisasi pembunuh? Itu benar. Yin Wu Ke menganggup dan berkata, mereka adalah organisasi pembunuh terkuat di negara kita. Mereka memiliki banyak pembudidaya yang kuat, dan seribu tahun yang lalu, mereka bahkan mencoba membunuh seorang Marsial Sein. Mendengar penjelasannya, ekspresi Ji Tian Xing menjadi gelap. Dia berkata dengan suara dingin, Sepertinya seseorang diam-diam membayar sejumlah besar uang untuk menyewa seorang pembunuh dari Hidden Killer Pavilion untuk membunuhku. Itu benar. Yin Wu Ke menganggup dan berkata dengan nada main-main, Kamu baru saja tiba dan tidak memiliki dendam dengan kekuatan utama di negara kita. Namun, kamu menyinggung beberapa orang jenius selama pertempuran peringkat. Anda pasti telah mencuri kehormatan seseorang dan menghancurkan masa depannya, itulah mengapa Anda berada dalam masalah sekarang. Ji Tian Xing segera mengingat kata-kata yang dikatakan Lan Yiking sebelum dia meninggalkan arena setelah dikalahkan olehnya, serta tatapan kebencian di matanya. Ekspresinya dingin saat dia berkata dengan nada bangga, Aku tidak berniat menghalangi jalan siapapun, dan aku tidak ingin ada hubungannya dengan kekuatan Kekaisaran Cuyun. Karena orang itu ingin membunuhku, maka lakukanlah. Apa yang harus saya takuti? Yin Wu Ke menatapnya dengan mata membara. Dia menghela nafas dan berkata, Tuan Muda Ji, saya sangat mengagumi Anda. Anda benar-benar percaya diri dan mendominasi. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh menyinggung pavilion pembunuh tersembunyi atau kekuatan lain itu. Bibir Ji Tian Xing membentuk senyuman dingin, tetapi dia tidak menjawab. Yin Wu Ke melihat bahwa dia tidak mengingatnya, jadi dia buru-buru menasihati, Tuan Muda Ji, Anda benar-benar tidak bisa meremehkan pavilion pembunuh tersembunyi dan keluargalan. Mereka adalah kekuatan teratas di negara kita. Meskipun kamu lolos dari bencana malam ini dan bahkan membunuh dua pembunuh, kamu hanya beruntung. Anda tinggal di kota kekaisaran dan diawasi oleh berbagai kekuatan. Pavilion pembunuh tersembunyi mengirim pembunuh alam esens Sol untuk membunuh Anda untuk menyembunyikan tindakan mereka. Lagi pula, begitu ahli ranah kesengsaraan ke-9 mendekati area ini, auranya akan terdeteksi dan keluarga kekaisaran akan diperingatkan. Hanya pembunuh rana esens Sol yang tidak akan diperhatikan dan akan lebih nyaman untuk membunuhmu. Jika pavilion pembunuh tersembunyi mengirim pembunuh alam kesengsaraan ke-9 lain kali, apakah Anda masih dapat bertahan tanpa cedera? Ji Tian Xing secara alami tahu bahwa analisisnya sangat masuk akal. Dia menganggup dan berkata, Terima kasih atas pengingatnya. Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Rencana pembunuhan The Hidden Killer pavilion telah gagal. Masalah ini pasti akan diketahui oleh keluarga kekaisaran dan berbagai kekuatan besar. Dalam jangka pendek, pavilion pembunuh tersembunyi dan kekuatan lain itu pasti tidak akan berani bertindak gegabuh kecuali mereka berani mengabaikan otoritas Kaisar Sage. Dalam tiga hari, kita akan meninggalkan kekaisaran Chuyun dan menuju ke pagoda langit cerah. Apakah mereka berani mengejar kita ke pagoda langit cerah? Yin Wuke tertegun sejenak, lalu dia mengangguk setuju. Tidak buruk, analisismu sangat masuk akal. Namun, Anda tetap tidak boleh lengah. Anda tetap harus ekstra hati-hati dalam tiga hari ini. Setelah mengatakan ini, dia berpikir sejenak, lalu berkata dengan tulus, Tuan Mudaji, mengapa Anda tidak kembali bersama saya dan tinggal selama beberapa hari? Tiga hari kemudian, kita akan pergi dan menemui utusan dewa bersama. Ada sebuah menor di selatan kota. Ini adalah wilayah pribadi saya. Selain keluarga kekaisaran, tidak ada kekuatan lain yang berani menyerang. Jitiansing berpikir sejenak, lalu bertanya dengan ragu, Sekarang aku berada di mata badai, Apakah kamu tidak takut mendapat masalah? Yin Wuke mengungkapkan senyum percaya diri dan berkata dengan bangga, Selain keluarga kekaisaran, saya tidak takut dengan kekuatan lain. Mereka juga tidak akan berani menyinggung perasaan saya dengan mudah. Adapun kaisar sage, saya pribadi akan menjelaskannya kepadanya. Anda dapat yakin. Jitiansing menganggup dan menangkupkan tangannya, berkata, Jika demikian, terima kasih banyak. Wajah tersenyum Yin Wuke menjadi semakin menawan. Matanya bersinar terang, jelas bahwa dia dalam suasana hati yang sangat baik. Setelah itu, dia membawa Jitiansing dan meninggalkan reruntuhan. Di bawah pengawalan dua penjaga parubaya, mereka dengan cepat bergegas ke selatan kota. Sosok mereka menghilang ke dalam malam. Setelah semua orang pergi, banyak ahli dan agen rahasia yang bersembunyi di kegelapan datang ke sekitar reruntuhan. Mereka diam-diam menyelidiki situasinya. Orang-orang ini menemukan beberapa pecahan dan dengan cepat meninggalkan reruntuhan, menghilang ke dalam kegelapan. Dalam dua jam singkat, lebih dari sepuluh kelompok agen rahasia dan ahli menyelidiki reruntuhan dan menemukan banyak petunjuk. Setelah enam jam, malam yang panjang telah berlalu dan hari baru telah tiba. 1495 Meskipun keluarga kekaisaran dan kekuatan besar lainnya dapat mengetahui bahwa pembunuh yang membunuh Jitiansing berasal dari pavilion pembunuh tersembunyi, pavilion pembunuh tersembunyi sangat kuat. Namun, pavilion pembunuh tersembunyi sangat kuat. Koneksi mereka di kekaisaran Chuyun sangat mengakar. Selain itu, pavilion pembunuh tersembunyi sangat rahasia dan memiliki banyak ahli yang bertanggung jawab. Tidak ada yang mau menyinggung pavilion pembunuh tersembunyi. Bahkan keluarga kekaisaran tidak akan memulai perang dengan hidden killer pavilion untuk Jitiansing. Bagaimanapun, Jitiansing belum mati dan dia akan meninggalkan kerajaan Chuyun dalam tiga hari. Tidak ada yang ingin menyebabkan lebih banyak masalah. Begitu saja, masalah itu dibiarkan tidak terselesaikan. Pavilion pembunuh tersembunyi tidak mengirim pembunuh lagi dan dalang tidak bergerak lebih jauh. Tentu saja, pavilion pembunuh tersembunyi telah menyinggung Kaisar Sage dengan memandang rendah dirinya. Mereka pasti akan ditekan oleh Kaisar Sage di masa depan. Mata dari berbagai kekuatan terfokus pada Yin Wuke. Rumah besarnya di selatan kota telah menjadi pusat perhatian. Banyak kekuatan menebak bahwa Yin Wuke pasti memiliki motif untuk menjadi begitu dekat dengan Jitiansing. Adapun keluarga Kekaisaran, ada juga rumor dari Istana Kekaisaran. Dikatakan bahwa pada pagi kedua kejadian itu, Yin Wuke secara pribadi pergi ke Istana Kekaisaran untuk menemui Kaisar Sage dan berbicara panjang lebar dengannya. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Semua orang hanya tahu bahwa dalam tiga hari berikutnya, Jitiansing tinggal di rumah Yin Wuke dan tidak menunjukkan wajahnya. Kaisar Sage tidak mengungkapkan pendapat apapun tentang masalah ini dan tampaknya diam-diam setuju. Tiga hari berlalu dengan cepat. Pagi ini, saat matahari terbit dari timur, tak terhitung banyaknya warga yang berkumpul di alun-alun kota. Setidaknya ada 300 ribu orang berkumpul di alun-alun yang luas dan berdiskusi dengan penuh harap. Hari ini adalah hari kedatangan utusan Clear Sky Pagoda. 15 jenius muda juga akan meninggalkan kerajaan Chuyun dan menuju ke Clear Sky Pagoda. Hampir semua warga tahu bahwa Pagoda Langit Jernih adalah tanah suci seni bela diri dan tempat guru ilahi mengajar. Itu memiliki status yang dihormati dan suci. Tidak ada yang pernah melihat Pagoda Langit Jernih dengan mata kepala sendiri dan tidak pernah bermandikan cahaya ilahi. Namun, semua orang tahu bahwa setiap kali utusan dari Clear Sky Pagoda tiba di kota Kekaisaran, itu akan membawa langit yang penuh dengan cahaya ilahi. Di bawah selubung cahaya ilahi, bunga berjatuhan dari langit dan teratai hijau melonjak dari tanah. Bahkan ada ribuan sinar cahaya warna-warni dan ribuan helaiki keberuntungan. Setiap seniman bela diri yang telah dibaptis oleh cahaya ilahi akan memiliki efek pembersihan. Bakat bela diri mereka akan menjadi lebih luar biasa, dan bakat pemahaman mereka juga akan meningkat. Secara keseluruhan, ini adalah keajaiban yang hanya terjadi setiap 20 tahun sekali. Itu akan membawa manfaat besar bagi orang-orang. Oleh karena itu, setiap kali utusan ilahi tiba di kota Kekaisaran, itu akan menyebabkan keributan besar. Seiring waktu berlalu, matahari pagi berangsur-angsur naik ke langit. Semakin banyak warga bergegas dari segala arah dan berkumpul di sekitar alun-alun. Alun-alun besar itu dikelilingi oleh orang-orang, dan bahkan setetes air pun tidak bisa menetes. Sejauh mata memandang, itu penuh dengan orang. Jumlah orang yang hadir hari ini bahkan lebih banyak dari jumlah pada hari pertempuran peringkat, mencapai hampir 600 ribu. Di tengah alun-alun, sudah ada lebih dari 100 orang yang berbaris rapi di arena yang tingginya seribu kaki di atas tanah. Mereka semua berdiri dengan hormat. Mereka adalah pejabat sipil dan militer Kekaisaran Chuyun dan 15 jenius muda. Tidak lama kemudian, Kaisar Agung Chuyun, Guru Suci, dan delapan bangsawan juga melangkah ke atas panggung dan berdiri di depan semua orang. Arena itu sunyi, wajah semua orang serius, dan hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. 600 ribu warga di alun-alun juga tetap diam. Mereka menatap ke langit dengan kegembiraan dan menunggu dalam diam. Saat matahari sudah tinggi di langit, cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba menyala di langit selatan. Itu adalah sabuk cahaya kemasan yang menyilaukan. Itu secepat kilat, dan melesat melintasi langit menuju kota awan surgawi. Ratusan ribu warga di alun-alun langsung bersorak kegirangan. Lihat, utusan ilahi telah tiba. Kami telah menunggu selama 20 tahun. Akhirnya kami bisa melihat utusan ilahi lagi. Saya telah dibelenggu selama lebih dari 10 tahun. Saya harap hari ini, saya dapat mandi dalam cahaya ilahi dan berhasil menerobos. Sorakan naik dan turun, dan mereka menyatu menjadi gelombang suara deras yang bergema di langit. Di arena, Ji Tianxing, Wu Ke, dan selusin jenius muda semuanya menoleh untuk melihat ke langit selatan. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Yin Wu Ke berdiri di samping Ji Tianxing. Melihat ekspresi tenang Ji Tianxing, Yin Wu Ke mengirimkan pesan untuk mengingatkannya, Tuan Ji, ketika cahaya dewa turun, Anda harus fokus untuk menyempurnakannya. Itu akan sangat bermanfaat. Ji Tianxing hanya sedikit menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan yang menyilaukan terbang ke kota kekaisaran dan tiba di atas alun-alun. Seketika, matahari di langit terhalang. Setengah dari kota kekaisaran diselimuti oleh cahaya kemasan ilahi. Langit dan bumi dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, dan udara dipenuhi dengan kilangit dan bumi yang sangat padat. Di dalam cahaya kemasan dan awan, ada penjaga kehormatan yang sakral dan husyuk. Lebih dari seratus penjaga dalam baju besi emas, masing-masing tampan dan heroik. Mereka memegang tombak emas di tangan mereka dan memiliki pedang berharga di pinggang mereka. Mereka terlihat sangat bermartabat. Ada juga lebih dari seratus pelayan muda dan cantik, mengenakan gaun indah, memegang semua jenis alat musik, memainkan suara alam yang indah. Seratus penjaga dan seratus pelayan berkerumun di sekitar kereta emas yang mewah. Kereta emas itu lebarnya lebih dari seratus kaki. Itu disepuh dengan emas dan bertatakan puluhan ribu permata berharga dan batu giyok ilahi. Desainnya sangat indah dan indah. Tanpa diragukan lagi, ini adalah kereta utusan Clear Sky Pagoda. Itu adalah simbol prestise dan statusnya yang luar biasa. Kaisar Sage menatap kereta emas di langit dan memberi hormat terlebih dahulu. Dia membungkuh dan berteriak, Selamat datang di kota awan surgawi, utusan ilahi. Saat suara Kaisar Sage turun, Kaisar Sage, pejabat sipil dan militer, serta ratusan ribu rakyat jelata, semuanya berlutut di tanah dan bersujud dengan hormat. Selamat datang di kota awan surgawi, utusan ilahi. Teriakan seragam menyatu menjadi semburan gelombang suara yang memekakkan telinga yang bergema menembus awan. Kaisar Sage mempertahankan postur membungkuh. Pejabat sipil dan militer, serta ratusan ribu rakyat jelata, juga mempertahankan sikap bersujud. Mereka sangat tulus. Kereta emas yang tinggi di langit berangsur-angsur menyala dengan cahaya ilahi berwarna pelangi yang menyilaukan. Sosok tinggi dan kekar berjalan keluar dari kereta emas dan berdiri di atas awan keberuntungan emas. Orang ini mengenakan jubah ungu dengan ukiran naga dan burung phoenix di atasnya. Kerah jubah disulam dengan pola bintang, matahari, dan bulan. Dia terlihat sangat mulia. Dia adalah seorang pria parubaya dengan wajah yang bermartabat. Dia memiliki janggut dan mahkota emas di kepalanya. Temperamennya bermartabat tapi elegan. Dia memiliki aura halus dari seorang ahli dunia lain. Jelas, dia adalah utusan yang dikirim oleh Clear Sky Pagoda untuk menerima mereka. Dia melihat ke bawah keseluruh alun-alun dari atas. Matanya menyapu pejabat sipil dan militer, lima belas pemuda jenius, dan ratusan ribu rakyat jelata. Suaranya nyaring dan hikmat saat dia berkata, langit cerah itu bajik. Itu bermanfaat bagi rakyat jelata. Itu mencerahkan dan memelihara semua makhluk hidup. Dia melantunkan semacam mantra suci. Tangannya perlahan membentangkan gulungan emas gelap. Tiba-tiba, cahaya ilahi berwarna pelangi keluar dari gulungan itu. Itu mengalir deras seperti banjir yang deras dan menyelimuti seluruh alun-alun. Area itu benar-benar berubah menjadi dunia cahaya kemasan. Ratusan ribu orang bermandikan cahaya ilahi. Tubuh mereka mengalami perubahan halus dan misterius. Kekuatan dan bakat mereka juga meningkat pesat. 1496 Di bawah penutup cahaya ilahi surga yang luas, separuh kota, dengan alun-alun sebagai pusatnya, menjadi dunia mimpi. Langit dan tanah dipenuhi dengan pemandangan yang mempesona dan penuh warna. Hidup berkembang dan spirit ki melonjak, berubah menjadi spirit mis tujuh warna yang pekat yang menyapu seperti air pasang. Ratusan ribu orang bersujud di tanah, mabuk saat mereka melahap cahaya ilahi. Mereka menikmati perasaan menyegarkan mandi di angin musim semi. Semangat dan corak mereka menjadi energi dan bersemangat tinggi. Tubuh mereka mengalami perubahan kecil, dan bakat serta potensi mereka juga meningkat tanpa disadari. Awalnya, ada banyak orang tua dan lemah di antara kerumunan, serta seniman bela diri yang terluka parah. Di bawah baptisan cahaya ilahi, orang-orang berambut putih dan lanjut usia itu dengan cepat mendapatkan kembali semangat mereka, dan vitalitas mereka yang lemah menjadi lebih kuat. Orang yang terluka dan sakit juga cepat pulih dari luka mereka, dan penyakit mereka cepat hilang. Semua orang mendapat manfaat besar, dan hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan terima kasih kepada dewa langit yang luas, dan mereka sangat mendukungnya. Bahkan pejabat sipil dan militer di atas panggung, serta sepuluh orang jenius muda, diam-diam tumbuh lebih kuat dan lebih berbakat. Jitian Sing, Yin Wuk, Lan Yi King, Kuang Long, dan yang lainnya semuanya memejamkan mata, diam-diam mengedarkan energi mereka untuk memurnikan energi cahaya ilahi. Tubuh Jitian Sing diliputi oleh cahaya kemasan, dan dia dengan cepat melahap cahaya ilahi. Bakat dan pemahamannya juga meningkat tanpa disadari. Yang mengejutkan semua orang, mutiara perbaikan surga yang telah menyatu dengan jiwa asalnya juga secara aktif melahap cahaya ilahi. Dengan cara ini, cahaya ilahi dan kabut roh tujuh warna dalam radius beberapa ribu kaki semuanya melonjak ke tubuhnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Dia seperti jurang maut, melahapki roh dunia dan cahaya ilahi dengan gila-gilaan. Kecepatannya beberapa lusin kali lebih cepat dari para jenius lainnya. Cahaya ilahi kemasan dan kabut roh tujuh warna menari di sekelilingnya, membentuk pusaran tujuh warna yang sangat menyelaukan. Para jenius di sekitarnya serta pejabat sipil dan militer semuanya tenggelam dalam baptisan cahaya ilahi. Tiba-tiba, semua orang merasakan bahwa cahaya ilahi dan roh ki menjadi lebih tipis, dan mereka membuka mata dengan bingung. Kemudian, mereka melihat Jitiansing dikelilingi oleh pusaran tujuh warna, yang melahap cahaya ilahi dan kabut roh dengan gila-gilaan. Semua orang langsung tercengang, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya saat mereka menatapnya dengan kaget. Delapan bangsawan, Saint Masters, dan Saint Emperors juga terkejut. Mereka semua menoleh untuk menatapnya dengan ekspresi aneh. Setelah beberapa saat, pemuda jenius dan pejabat sipil dan militer sadar dan memelototinya, hati mereka dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpuasan. Lan Yi King dan para jenius muda lainnya, khususnya, memandangnya dengan dingin dengan kebencian dan niat membunuh. Lagi pula, dia sendiri telah melahap sekitar 80% dari cahaya ilahi dan kabut spiritual di arena. Para jenius lainnya serta pejabat sipil dan militer juga ingin menggunakan kesempatan langka ini untuk meningkatkan bakat dan kekuatan mereka. Sekarang, 80% cahaya ilahi dan energi spiritual telah direnggut oleh Ji Tian Xing. Di bawah pengawasan orang banyak dan oracle yang mengawasi dari langit, tidak ada yang bisa menghentikan Ji Tian Xing, juga tidak bisa terbang ke tempat lain untuk melahap cahaya ilahi. Setiap orang hanya bisa menekan amarah mereka, mempertahankan sikap hormat, dan melahap sisa 20% cahaya ilahi dan energi spiritual dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah beberapa saat, oracle berjubah ungu di awan emas menguntungkan melihat ketidaknormalan di arena. Dia mengerutkan kening saat melihat Ji Tian Xing, yang berada di kerumunan. Ketika dia melihat pusaran tujuh warna, ekspresi terkejut melintas di matanya. Orang biasa tidak tahu bahwa clear sky divine light yang dirilis oracle berjubah ungu berasal dari gulungan misterius di tangannya. Itu adalah artefak ilahi, diagram langit jernih, yang dibuat oleh guru ilahi Tai Hao sendiri. Itu adalah artefak ilahi yang dibuat untuk mendidik dan memelihara orang-orang. Ketika oracle berjubah ungu mengaktifkan diagram langit jernih dan melepaskan cahaya ilahi langit jernih, itu akan mencakup separuh kota dan memberi manfaat bagi jutaan orang. Itu juga akan menguntungkan orang-orang secara merata. Selain martial sage, tidak ada yang bisa memonopoliki spiritual dan cahaya ilahi. Martial sage pada dasarnya adalah saint emperors dan saint masters dari berbagai kerajaan. Mereka tidak akan mengabaikan status mereka dan merebut cahaya ilahi. Oleh karena itu, situasi Jitian Singh sangat jarang. Oracle berjubah ungu telah mengendalikan clear sky diagram selama lebih dari seribu tahun. Dia hanya mengalami situasi seperti itu sekali dan itu 800 tahun yang lalu. Orang yang bisa memonopoli cahaya ilahi dan ki-spiritual adalah seorang jenius tak tertandingi dengan tubuh abis. Ia dilahirkan dengan kemampuan melahap semua jenis ki-spiritual dan ki-spiritual. Sekarang, si jenius dengan tubuh harta tak tertandingi telah lama menjadi martial saint yang namanya mengguncang dunia. Orang itu duduk di clear sky pagoda dan merupakan penjaga agung. Memikirkan hal ini, pupil Oracle berjubah ungu mengerut dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Seorang jenius tiada taraf akan muncul di kekaisaran Chuyun yang kecil. Meskipun dia adalah seorang ahli yang telah berkultivasi selama lebih dari seribu tahun, pikirannya diam seperti air dan dia tidak menunjukkan emosinya di wajahnya. Namun, pada saat ini, detak jantungnya bertambah cepat dan matanya bersinar terang. Dia menatap Jitian Singh seolah ingin melihat melalui Jitian Singh. Namun, Jitian Singh tenggelam dalam kultivasi. Roh primordial dan ki-spiritualnya meningkat dengan cepat dan dia tidak melihat perubahan pada ekspresi Oracle. Tanpa sadar, seratus napas telah berlalu. Oracle berjubah ungu perlahan menyingkirkan diagram langit cerah dari sembilan langit. Cahaya kemasan ilahi yang menutupi langit berangsur-angsur memudar dan menghilang. Ratusan ribu warga masih berlutut di tanah, tenggelam dalam perubahan halus di tubuh mereka. Di atas panggung, Kaisar Sage, Guru Sage, dan pejabat sipil dan militer berkata serempak, Terima kasih, Oracle, atas restumu. Semoga kemuliaan dewa langit-langit cerah abadi. Saat mereka berteriak, semua orang membungkuk dan bersujud. Oracle berjubah ungu menganggup dengan ekspresi bermartabat. Berdiri di atas awan emas, dia mengangkat tangannya dan berkata, Kamu boleh bangkit. Kemudian, dia menatap Kaisar Chuyun dan bertanya dengan nada serius, Kaisar Sage, di mana lima belas jenius muda yang dipilih oleh kerajaanmu. Kaisar Chuyun berbalik sedikit dan menunjuk Jitiansing, Yin Wook, dan yang lainnya. Lima belas jenius muda berdiri berbaris dan membungkuk ke Oracle berjubah ungu. Tatapan Oracle berjubah ungu menyapulan Yi King, Yin Wook, dan yang lainnya sebelum mendarat di Jitiansing. Anak muda, siapa namamu? Jitiansing menjawab dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, Jitiansing. Oracle berjubah ungu mengangkat alisnya dan menganggup. Mem, aku akan mengingatmu. Jika saya tidak salah, Anda harus menjadi jenius nomor satu di kerajaan Chuyun, bukan? Jitiansing tidak banyak bicara dan hanya menganggup dengan tenang. Oracle berjubah ungu mengungkapkan senyum baik hati dan berkata, Seperti yang diharapkan. Melihat pemandangan ini, semua pejabat sipil dan militer terkejut. Mereka merasa itu tidak bisa dipercaya. Oracle yang terhormat sebenarnya mengabaikan para jenius lainnya dan berbicara kepada Jitiansing dengan sikap baik hati. Apa artinya ini? Bahkan seorang idiot pun akan tahu. Selusin jenius muda langsung mengepalkan tangan mereka dan diam-diam menatap Jitiansing dengan iri dan cemburu. 1497 Merupakan kehormatan besar untuk diperhatikan oleh utusan Tuhan di depan begitu banyak orang. Selain itu, utusan dewa telah berbicara dengan Jitiansing dengan ramah. Semua orang mengerti bahwa ini adalah penghargaan utusan dewa untuk Jitiansing. Ratusan ribu warga terkejut. Para pejabat iri, kaisar sage dan guru sage saling memandang dan tersenyum bangga. Hanya beberapa jenius muda yang memiliki ekspresi jelek. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan. Aura Lan Yiking menjadi lebih dingin. Dia menatap Jitiansing dengan tatapan setajam pisau. Dia berpikir pada dirinya sendiri, sialan. Bahkan utusan Tuhan menyukainya dan sangat memikirkannya. Dan semua ini awalnya milik saya. Jitiansing, suatu hari, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku akan menginjak-injak semua kemuliaan dan kebanggaanmu di bawah kakiku dan menginjak-injaknya dengan sembrono. Wuk Yin, yang berdiri di samping Jitiansing, juga menatapnya dengan ekspresi rumit. Matanya seterang permata. Mata Tuhan muda ini tidak pernah salah. Sejak pertama kali saya melihatnya, saya tahu bahwa dia luar biasa. Seperti yang diharapkan, dia sangat mempesona dimanapun dia berada. Kaisar sage tidak hanya menganggapnya tinggi, tetapi bahkan utusan Tuhan pun terkesan. Sayang sekali dia terlalu dingin dan sombong. Kalau tidak, aku akan menipunya kembali ke istana Bulan Bunga. Bukan hanya Lan Yiking dan Yin Wook. Setiap orang di arena memiliki pemikiran mereka sendiri. Tidak lama kemudian, utusan Dewa dan Kaisar Chuyun selesai berbicara. Utusan Tuhan menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Chuyun dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar sage, saya di sini untuk menyambut para jenius negara Anda. Waktu sangat penting, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan menembakkan api yang menyelaukan. Itu mengalir turun dari langit dan meluas ke arena. Api merah gelap segera membentuk tangga yang menghubungkan arena dengan awan kemasan. Pahlawan, ayo naik! Suara utusan Tuhan datang dari langit. Ji Tianxing memimpin dan berjalan menuju tangga merah menyala. Dia mengikuti tangga dan berjalan menuju awan keberuntungan emas di langit. Lan Yiking, Yin Wook, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dan melangkah ke tangga. Setelah beberapa saat, semua orang melangkah ke awan emas dan memasuki kereta emas. Kereta emas itu terlihat sangat mewah. Interiornya juga sangat luas. Itu bisa memuat setidaknya puluhan orang. Ji Tianxing, Lan Yiking, dan yang lainnya berkumpul di sebuah ruangan yang terlihat seperti aula besar. Mereka duduk dalam dua baris di kedua sisi aula. Selain lima belas dari mereka, hanya ada utusan dewa, beberapa pelayan, dan penjaga di kereta emas. Tidak lama kemudian, ratusan pelayan mulai memainkan musik. Dan penjaga kehormatan memulai perjalanan mereka. Awan emas, kereta emas dan para penjaga, mereka terbang melintasi langit. Dalam waktu singkat sepuluh nafas, awan emas menghilang ke Cakrawala. Di alun-alun, para pejabat sipil dan militer, serta ratusan ribu orang, masih tenggelam dalam kegembiraan dan kegembiraan, saling berbisik. Di dalam kereta emas, di aula besar. Ji Tianxing dan keajaiban lainnya duduk di lantai emas. Beberapa berkultivasi secara diam-diam, sementara yang lain beristirahat dengan mata tertutup. Semua orang tahu bahwa perjalanan dari Heavenly Cloud City ke Clear Sky Pagoda sangat panjang. Selama ini, tidak ada yang diizinkan untuk bergerak. Mereka hanya bisa tinggal di aula. Utusan Tuhan juga tidak menunjukkan dirinya. Dia tinggal di kamar pribadinya. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Ji Tianxing menutup matanya dan berpikir sendiri. Aku akhirnya meninggalkan ke Kaisaran Chuyun. Kaisar Chuyun, pavilion pembunuh tersembunyi, dan keluarga Lan tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Lagi pula, tidak ada yang berani menyerang penjaga utusan Tuhan. Begitu saya mencapai Clear Sky Pagoda, saya harus menemukan Yao Yao secepat mungkin. Dia ingat bahwa Yun Yao hanya menyatu dengan dua mutiara ilahi Neptunus. Dia hanya memiliki beberapa tahun lagi. Dia harus menemukan Yun Yao secepat mungkin dan membantu Yun Yao menemukan lebih banyak mutiara ilahi Neptunus. Hanya dengan begitu dia bisa memperpanjang hidupnya. Pada saat itu, transmisi suara terdengar di kepalanya. Tuan Mudaji, sepertinya permusuhan antara kamu dan Lan Yiking tidak dapat diselesaikan. Dia jelas sangat membencimu. Dia tidak akan berhenti sampai kamu mati. Apalagi setelah Rasulullah menanyakan namamu. Lan Yiking hampir meledak karena marah. Dia terus menatapmu seolah ingin memakanmu hidup-hidup. Orang yang mentransmisikan suara itu adalah Flawless Yin, yang duduk di sampingnya. Jitiansing membuka matanya secara naluriah dan bertemu dengan mata Lan Yiking yang dingin dan tajam. Lan Yiking sedang duduk di seberangnya, hanya sepuluh langkah jauhnya. Matanya yang dingin setajam pedang dan penuh dengan kebencian. Jitiansing meliriknya tanpa ekspresi dan acuh-ta'acuh, lalu menutup matanya dan terus beristirahat. Di mata Lan Yiking, reaksinya menunjukkan bahwa dia memandang rendah dirinya dan sama sekali tidak peduli padanya. Wajahnya menjadi semakin dingin, seluruh tubuhnya terpancar dengan udara dingin, mengubah seluruh Aula menjadi gua es. Rasa malu dan amarah yang tak tertandingi hampir meledak dari dirinya. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan niat membunuh di dalam hatinya dan perlahan menarik kembali udara dinginnya yang ekstrim. Perubahan kecil ini tidak bisa lepas dari indera para jenius muda. Semua orang diam-diam mengamati Lan Yiking dan Jitiansing. Mereka semua tertawa dingin di dalam hati mereka dan menikmati kemalangan mereka. Flawless Yin mentransmisikan suaranya lagi, meskipun Anda telah meninggalkan ke Kaisaran Chuyun dan akan pergi ke Pagoda Langit Jernih, Anda tidak perlu khawatir tentang pavilion pembunuh tersembunyi dan upaya pembunuhan keluarga Lan. Namun, Lan Yiking pasti akan melakukan segala daya untuk membunuhmu. Jitiansing masih setenang saat dia mentransmisikan suaranya kepadanya, terus kenapa? Dia hanya pecundang. Aku tidak peduli lagi padanya. Jika dia berani mencoba membunuhku lagi, aku pasti akan mengambil nyawanya. Lagi, Yin sempurna terkejut. Dia menjelaskan dengan suara rendah, Tuan Muda Ji, sejujurnya, keluarga Lan pasti telah memerintahkan para pembunuh dari Hidden Killer Pavilion untuk membunuhmu. Saya pikir ini tidak ada hubungannya dengan Lan Yiking. Dia memiliki kepribadian yang bangga dan tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Bahkan jika dia ingin membunuhmu, dia akan melakukannya sendiri. Dia tidak akan menggunakan tangan pembunuh. Ji Tian Xing terdiam beberapa saat. Kemudian, dia bertanya, bukankah hasilnya sama? Jika saya mati, dia akan mencapai tujuannya. Tidak, kamu tidak mengerti. Flawless Yin menjelaskan lagi, Lan Yiking adalah orang yang sangat keras kepala. Dia juga orang gila yang tidak bisa diajak berunding. Jika bukan karena itu, dia tidak akan mampu menanggung 20 tahun kultivasi dan siksaan yang kejam untuk mencapai kekuatannya saat ini. Anda harus memahami bahwa jika seorang wanita kejam, tidak ada yang bisa dilakukan pria. Ji Tian Xing berpikir bahwa karena dia tidak melakukan apa-apa, dia mulai mengobrol dengannya. Kamu sepertinya sangat mengenal Lan Yiking. Tentu saja. Flawless Yin berkata tanpa ragu, dia lahir di Eternal Night Glacier. Dia adalah apel dari mata Eternal Night Martial Monarch. Dia adalah keturunan paling menonjol dari keluarga Lan. Saya adalah tuan muda dari Istana Bulan Bunga. Istana Bulan Bunga dan Gletser Malam Abadi telah menjadi musuh sejak lama. Saya juga musuh Lan Yiking. Selama sepuluh tahun terakhir, tujuan saya adalah melampaui dia dan menjadi jenius nomor satu di Kekaisaran Chuyun. 1498 Ji Tian Xing bingung dan bertanya tanpa sadar. Kenapa aku harus menyerah? Nada Yin Wuke main-main dan tidak berdaya. Dia tersenyum dan berkata, Lan Yiking telah menjadi jenius nomor dua, dan kamu, jenius nomor satu, terlalu mengerikan. Jelas, dia tahu bahwa bakatnya tidak sebaik bakat Ji Tian Xing dan dia tidak memiliki harapan untuk menjadi jenius nomor satu, jadi dia menyerah. Ji Tian Xing berkata dengan tenang, Kamu pintar. Yin Wuke memutar matanya ke arahnya. Kau terkadang sangat menyebalkan. Kerendahan hati adalah suatu kebajikan, mengapa Anda tidak bisa lebih lembut dan anggun? Anda pasti akan memiliki lebih banyak teman. Ji Tian Xing tidak menjawab dan mengganti topik. Apa tujuanmu sekarang? Yin Wuke menjawab tanpa ragu, untuk berteman denganmu dan membantumu mengubah kesombongan, kesombongan, sikap dingin, dan kekurangan lainnya. Maaf, aku tidak mengenalmu. Ji Tian Xing menjawab dengan tenang. Yin Wuke sangat marah sehingga dia memutar matanya. Alisnya berkedut dan bibirnya yang tipis bergetar. Anda, kamu benar-benar menyebalkan, seharusnya aku tidak peduli padamu. Ji Tian Xing terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan tenang, jika kamu lebih maskulin dan tidak feminin, mungkin kita bisa berteman. Kemarahan Yin Wuke meredah dan dia berkata, Huff, Flower Moon Palace adalah sekte wanita nomor satu di negara ini. Ada 800 pelayan dan 49 murid, semuanya perempuan. Saya dibesarkan di Flower Moon Palace dan selalu berpakaian seperti ini. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Ji Tian Xing tertegun beberapa saat sebelum dia berkata dengan tulus, begitu, kalau begitu kamu benar-benar menyedihkan. Yin Wuke tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, mengapa saya harus menyedihkan? Apakah kamu tidak iri? Bukankah semua pria suka dikelilingi oleh bunga? Para pelayan dan murid Istana Bulan Bunga semuanya adalah satu dari sejuta wanita cantik, masing-masing dengan karakteristik uniknya sendiri. Anggun, lembut, berbudi luhur, lincah. Bahkan ada yang berani dan tidak terkendali, ada banyak jenis. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan membawa Anda kembali ke Istana Bulan Bunga dan Anda dapat memilih dari ribuan wanita cantik. Apakah Anda tergoda? Sudahkah saya memperlakukan Anda dengan cukup baik? Ji Tian Xing tidak menjawab. Dia hanya memandangnya dengan tenang. Yin Wuke menatap lurus ke matanya. Dia hanya bisa melihat bahwa matanya jernih dan dalam. Tatapannya dingin, tanpa jejak keinginan. Bahkan jika Ji Tian Xing tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengerti sikap Ji Tian Xing. Dia tiba-tiba merasa sedikit malu dan bersalah. Dia buru-buru menjelaskan, Uhuk-uhuk, Tuan Muda Ji, tolong jangan tersinggung. Aku hanya bercanda. Baru saat itulah Ji Tian Xing menarik pandangannya dan terus menutup matanya untuk beristirahat saat dia mengirimkan transmisi suara untuk bertanya, ceritakan tentang pagoda surga yang luas. Wuke juga dengan senang hati mengubah topik pembicaraan, dan buru-buru menjelaskan, saya selalu menetapkan menjadi murid dewa sebagai tujuan saya, jadi saya memiliki pemahaman tentang pagoda langit cerah. Pagoda langit cerah adalah tempat di mana dewa-dewa Tai Hao memberikan dao, serta tanah suci seni bela diri untuk enam kerajaan besar. Itu terletak di perbatasan antara Kekaisaran Naga Azure dan Kekaisaran Malam Putih, di atas penganugerahan dewa gunung yang suci. Setiap 20 tahun, berbagai kerajaan besar akan memilih 10 hingga 20 jenius muda dan mengirim mereka ke pagoda surga luas untuk menjalani bimbingan dan pelatihan. Ratusan jenius muda akan memiliki waktu pelatihan dan persiapan selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, Fast Heaven Pagoda akan melakukan penilaian. Para jenius yang berhasil lulus penilaian akan menjadi murid dewa kehormatan. Setiap murid dewa kehormatan setara dengan murid dewa-dewa Tai Hao. Mereka memiliki kualifikasi untuk mempelajari teknik, wawasan, diagram susunan dewa ilahi, dan sebagainya. Status murid dewa sangat dihormati, dan pencapaian masa depan mereka tidak terbatas. Mereka memiliki peluang tinggi untuk menjadi martial saint, atau paling tidak, martial lord lima kesengsaraan. Adapun para jenius yang tersingkir, mereka hanya bisa dikirim ke bangsa ilahi di sembilan surga dan menjadi pelayan mereka. Ji Tian Xing diam-diam mendengarkan kata-kata Yin Wu Ke. Dia berpikir dalam hati, setengah tahun persiapan sebenarnya tidak begitu penting bagi para jenius muda di alam roh primordial. Bahkan jika mereka dapat berkultivasi di Fast Heaven Pagoda, akan sangat sulit bagi mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka satu tingkat dalam setengah tahun. Saya rasa hanya para jenius top dari berbagai kerajaan yang bisa menjadi murid dewa. Adapun judul, Lima Tribulation Martial Lord, dia mengerti setelah berpikir sebentar. Di benua Shen Wu, prajurit primordial spirit realm disebut pembangkit tenaga listrik. Powerhouses yang telah mencapai Tribulation Stage disebut Martial Lord. Mereka yang telah mengalami dua kesengsaraan surgawi disebut dua raja bela diri kesengsaraan. Mereka yang telah mengalami lima kesengsaraan surgawi disebut Five Tribulation Martial Lord. Adapun orang suci bela diri di atas tahap kesengsaraan, mereka sering disebut Kaisar Agung. Mereka sangat sedikit jumlahnya, dan biasanya adalah Kaisar atau Sagemaster yang menguasai kerajaan. Meskipun mata Yin Wu Kei bersinar terang ketika dia berbicara tentang murid dewa, dia tampak sangat bersemangat dan penuh harap. Namun, Ji Tian Xing tidak tertarik pada para hamba ilahi atau murid dewa. Dia hanya memikirkan bagaimana menemukan Yun Yao setelah memasuki Fast Heaven Pagoda. Selanjutnya, dia mengobrol dengan Yin Wu Kei sebentar dan bertanya kepadanya tentang Pagoda Langit Luas. Sayang sekali Yin Wu Kei tidak tahu banyak. Setelah beberapa jam, keduanya menjadi tenang dan diam-diam berkultivasi. Tanpa sadar, sebulan telah berlalu. Awan emas membawa penjaga kehormatan dan kereta emas, melintasi setengah dari Kekaisaran Outklut dan setengah dari Kekaisaran Naga Biru sebelum akhirnya tiba di penganugerahan Dewa Gunung. Ini adalah perbatasan antara Kekaisaran Naga Biru dan Kekaisaran Siang Hari. Dalam radius beberapa juta mil, ada barisan pegunungan yang tak berujung. Saat itu sore hari, dan langit berwarna biru. Matahari bersinar terang tapi tidak terik. Angin sepoi-sepoi bertiup di langit, dan tanah ditutupi dengan barisan pegunungan yang begelombang. Ada banyak puncak gunung yang megah. Hampir setiap puncak gunung tingginya lebih dari 10 ribu kaki, dan puncaknya tertutup awan. Itu kabur dan tidak jelas. Puncak gunung ditutupi dengan hutan primitif hijau tua, yang melepaskan energi spiritual dan vitalitas kayu hijau yang sangat padat. Di kaki pegunungan, ada beberapa sungai besar yang terlihat seperti sabuk batu giok. Mereka berkelok-kelok dan mengalir, dan permukaan sungai berkilauan dengan cahaya kemasan. Di depan awan emas, sekitar beberapa ratus mil jauhnya, ada gunung hitam besar setinggi 40 ribu kaki. Itu adalah gunung paling megah dan terjal dalam radius beberapa juta mil. Itu menempati radius seribu mil, dan itu seperti pilar yang menopang langit dan bumi. Puncak gunung ini adalah tempat pagoda surga luas berada, penganugerahan dewa gunung yang legendaris. Penganugerahan dewa gunung sangat curam, dan sekelilingnya hampir lurus sempurna, seolah-olah telah dipotong oleh pedang dewa. Di seluruh gunung, hampir tidak ada hutan atau vegetasi hijau tua. Batuan coklat kuno terungkap, dan ditutupi dengan jejak perubahan kehidupan. Di tengah gunung, mereka diselimuti hamparan awan putih yang luas. Puncak dari penganugerahan dewa gunung setinggi 40 ribu kaki adalah tanah datar dengan radius seratus mil. Itu seperti tempat para dewa berhotbah, dan juga seperti altar yang digunakan untuk merapal mantra. Luas tempat ini sebanding dengan kota yang megah, dan dapat menampung jutaan orang. Namun, tidak ada kota megah di puncak gunung. Hanya ada lusinan istana megah, dan mereka berkerumun di sekitar pagoda dewa emas yang mencapai awan. 1499 Pagoda surga luas yang sakral dan agung tampaknya menghubungkan langit dan bumi. Energi spiritual langit dan bumi dalam radius beberapa juta mil semuanya menyatu tanpa terlihat, mengalir ke pagoda surga luas. Bodhidharma dikelilingi oleh lautan awan putih yang luas, sedangkan lingkungan pagoda surga yang luas adalah kabut roh tujuh warna yang tebal. Masih terpisah seratus mil, Jitiansing dan yang lainnya dapat melihat bahwa ada kawanan bangau abadi seputih salju yang terbang di langit di atas bodhidharma. Bahkan ada serangkaian raungan binatang rendah dan raungan naga yang datang. Jitiansing dapat menentukan berdasarkan suara bahwa pasti ada banyak binatang roh, bahkan binatang dewa, yang dibesarkan di dalam bodhidharma. Tak lama, awan keberuntungan emas terbang di atas bodhidharma dan mendarat di alun-alun yang luas. Alun-alun dengan radius 10 ribu kaki, tanahnya diaspal dengan batu-batu putih ke abu-abuan, terukir dengan banyak pola misterius dan mendalam. Bahan batu besar semacam ini sangat keras. Selanjutnya, itu memiliki efek mengumpulkan semangat, menyiapkan formasi, dan sebagainya. Utara, Selatan, Timur, Barat, Empat arah alun-alun mengjulang empat tablet batu hitam besar. Di atasnya ada deretan karakter emas besar yang menyala, menulis segala macam informasi. Enam istana emas gelap mengjulang di sekitar alun-alun. Setiap istana memiliki tiga lantai, tingginya mencapai beberapa puluh meter, auranya megah dan bermartabat. Awan keberuntungan emas tersebar. Utusan Dewa Berjubah Ungu dan 15 jenius muda berjalan keluar dari kereta emas secara berurutan. Para pelayan dan penjaga berkerumun di sekitar kereta emas, dengan cepat meninggalkan alun-alun. Hanya ada 16 orang yang tersisa di alun-alun. 15 jenius muda berdiri berjajar, diam-diam menilai pemandangan di sekitarnya. Utusan Dewa Berjubah Ungu berdiri di depan semua orang dan berkata dengan ekspresi bermartabat, Semuanya, selamat datang di Bodhidharma Dewa Guru, Pagoda Surga Luas. Biarkan saya memperkenalkan diri, utusan ini bermarga Lin, bernama Daoi. Saya adalah salah satu dari enam utusan agung dari Fast Heaven Pagoda, yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan masalah kekaisaran Outklud. Di masa mendatang, ketika semua orang berkultivasi di sini, Anda dapat berkonsultasi dengan utusan ini jika Anda memiliki pertanyaan. Jitian Singh dan Selusin Jenius muda menangkupkan tangan mereka dan membungkuk ke Lin Daoi satu demi satu. Lin Daoi menunjuk ke enam istana di sekitar Alun-Alun dan memperkenalkan, ke enam istana ini masing-masing diberi nama Istana Outklud, Istana Malam Putih, Istana Naga Azure. Enam istana sesuai dengan enam kerajaan besar. Istana Outklud itu akan menjadi tempat tinggal Anda selama setengah tahun ke depan. Selama enam bulan ini, Anda akan menerima perawatan terbaik, sumber daya paling melimpah, serta bimbingan dan pengajaran dari Oracle. Anda harus memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan Anda sebanyak mungkin. Karena setengah tahun kemudian, nasib Anda akan berubah. Yang kuat akan memperoleh kemuliaan dan berjalan menuju puncak yang lebih mulia lagi. Yang lemah akan tersingkir dan menjadi budak bangsa dewa. Mereka akan kehilangan kebebasan dan status mereka dan menerima nasib yang tidak diketahui. Ekspresi para jenius muda sedikit berubah saat mendengar ini. Mata beberapa orang serius, dan kekhawatiran melintas di mata mereka. Beberapa orang memiliki tatapan tegas, seolah-olah mereka telah mengambil keputusan. Ada juga beberapa orang yang matanya bersinar karena kegembiraan dan antisipasi. Lin Daoyi dengan tenang mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan berkata dengan nada bermartabat, hanya itu yang harus saya katakan. Semuanya, lakukan yang terbaik. Sekarang, kalian semua bisa pergi ke Istana Cuyun untuk beristirahat. Saya akan memberitahu Anda jika ada hal lain. Dengan itu, Lin Daoyi berbalik dan pergi. Semua orang menyaksikan saat dia meninggalkan alun-alun. Saat itulah mereka memalingkan muka dan berjalan menuju Istana Cuyun. Istana Cuyun yang megah dijaga oleh penjaga di luar gerbang, dan ada banyak pelayan di dalam istana. Seluruh istana bisa dikatakan megah. Ada balok berukir dan kasau yang dicat di mana-mana, dan itu dibangun dengan emas dan batu giyok. Semua orang tinggal di lantai pertama istana. Setiap orang memiliki kamar mereka sendiri. Ada kamar tidur, ruang tamu, ruang belajar, dan ruang rahasia. Mereka bahkan memiliki dua pelayan. Setelah Ji Tian Xing memasuki kamarnya, dia meminta kedua pelayan itu pergi. Dia bermeditasi dan berkultivasi sendirian di ruang rahasia. Sejak dia meninggalkan kekaisaran Cuyun, dia telah mengembangkan pedang jiwa Dao dan memahami langkah ke-6 dari sembilan pedang pemakaman surga. Untuk menjadi ahli yang bisa memandang rendah orang lain, tidak cukup hanya mengandalkan bakat dan bakat yang luar biasa. Seseorang harus berkultivasi lebih keras daripada yang lain. Wu Kei, Lan Yi Qing, dan yang lainnya adalah para jenius muda paling menonjol di kekaisaran Cuyun. Mereka juga ahli di alam jiwa primordial. Semua orang seperti Ji Tian Xing. Setelah memasuki kamar mereka, mereka fokus pada budidaya. Mereka tidak ingin membuang waktu. Di malam hari, di Istana Kerajaan Cuyun. Studi kekaisaran yang sederhana dan elegan sunyi dan damai. Cahaya matahari terbenam bersinar melalui jendela ke ruang kerja dan kebetulan menyinari kaisar Cuyun. Dia bersandar di singgah sana mewah dan menutup matanya untuk beristirahat. Pada saat ini, pintu penelitian terbuka. Mengikuti serangkaian langkah kaki ringan, seorang guru sage berjubah putih berjalan ke ruang kerja dengan sebuah buku emas dan kuas hitam. Dia datang ke hadapan kaisar Cuyun dan membungkuk. Melaporkan kepada kaisar sage, aku di sini untuk melapor. Kaisar Cuyun membuka matanya dan bertanya dengan santai, apakah kamu sudah melakukan apa yang aku minta? Sage Master menganggup dan berkata dengan nada serius, saya sudah membuat pengaturan. Paling lama dalam tiga hari, berita akan menyebar ke berbagai negara. Keluarga kerajaan dan pasukan tertinggi akan mengetahuinya. Kaisar Cuyun sedikit menganggup dan mengungkapkan senyum puas. Itu bagus. Mari kita tunggu dan lihat. Sage Master ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Kaisar Sage, saya masih memiliki sesuatu yang tidak saya mengerti. Tolong beri saya pencerahan. Kaisar Cuyun mengangkat alisnya dan berkata dengan nada bermartabat, bicaralah. Nada Sagemaster serius saat dia berkata, sebulan yang lalu, ketika Jitian Singh menggunakan pedang hitam misterius di arena, kamu sudah melihat beberapa petunjuk. Belakangan, Anda secara pribadi pergi keluar istana untuk menemuinya. Setelah melihat pedang itu, Anda dapat memastikan bahwa itu adalah pedang pemakaman surga yang legendaris. The Burial of Heaven adalah pedang pribadi Kenshin, dan itu adalah pedang dewa nomor satu di seluruh benua Senwu. Sejak Kenshin jatuh, Burial of Heaven menghilang secara misterius. Pusat kekuatan dan organisasi yang tak terhitung jumlahnya telah mencarinya selama ribuan tahun, tetapi tidak berhasil. Untuk waktu yang lama, ada sebuah legenda yang beredar di seluruh benua Senwu. Siapapun yang memperoleh pemakaman surga akan dapat menemukan makam Kenshin. Pedang suci itu adalah kunci untuk membuka makam Kenshin. Makam Kenshin tidak hanya berisi peninggalan Kenshin, tetapi juga seni absolut dan warisan ilahi seumur hidup Kenshin. Jika seseorang dapat mewarisi seni absolut dan jalan ketuhanan Kenshin, mereka bisa menjadi Kenshin kedua. Ketika dia menyebutkan legenda Kenshin dan pemakaman surga, ekspresi Sagemaster menjadi serius. Nada suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa hormat, dan matanya yang dalam berkedip dengan cahaya terang. Jelas bahwa dia sangat menghormati Kenshin dan pemakaman surga. Seribu tahun telah berlalu, dan pemakaman surga akhirnya muncul kembali di dunia ini, tetapi telah jatuh ke tangan bocah tak bernama. Buang-buang harta seperti itu. Kaisar Sage, mengapa Anda tidak membunuh Jitian Sing dan mengambil pemakaman surganya? Sebaliknya, Anda mengizinkannya untuk mendapatkan tempat pertama dan dengan lancar memasuki pagoda langit cerah. Meskipun dia mengarang cerita dan mengisyaratkan bahwa dia berhubungan dengan Clear Sky Pagoda, kata-kata itu tidak bisa menipu kita. Dia hanya orang biasa tanpa latar belakang. Jika Anda ingin membunuhnya, semudah membalik tangan Anda, dan tidak akan ada masalah. Pedang suci nomor satu yang mengguncang seluruh benua sebenarnya telah jatuh ke tangan bocah tak bernama, yang membuat Sagemaster sangat marah. 1.500 Status Sagemaster itu transcendent, dan dia selalu memiliki sikap seperti orang bijak. Pada saat ini, dia benar-benar marah, dan emosinya cukup gelisah. Orang bisa membayangkan seberapa besar dampak psikologis berita pemakaman surga dan rahasia makam Kenshin terhadap dirinya. Kaisar Chuyun melambaikan tangannya padanya, mengisyaratkan agar dia tenang. Kemudian, Kaisar mengungkapkan cibiran yang berarti dan perlahan menjelaskan, itu benar. Justru karena Jitiansing memiliki pemakaman surga maka saya menuruti kesombongannya dan secara pribadi pergi menemuinya. Saya bahkan mengizinkannya untuk pergi ke Pagoda Langit Jernih. Pemakaman surga bukan hanya senjata ilahi yang tiada taraf, tetapi juga kunci makam Kenshin. Ini benar-benar senjata ilahi nomor satu di dunia. Saya bukan satu-satunya yang menginginkannya, semua Kaisar dari berbagai kerajaan dan kekuatan tertinggi dari setiap negara menginginkannya. Bahkan ketiga guru ilahi ingin mendapatkan pemakaman surga dan mengungkap rahasia makam Kenshin. Bagaimanapun, Kenshin adalah jenius nomor satu sejak zaman kuno, dan bakat seni bela dirinya belum pernah terjadi sebelumnya. Semua pembangkit tenaga listrik di dunia, termasuk tiga guru ilahi, sangat memuja dan menghormatinya. Yang terpenting, Kenshin adalah satu-satunya yang telah naik dalam 30 ribu tahun terakhir. Dia satu-satunya yang memiliki metode untuk naik. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Chuyun, Sagemaster mengangguk setuju dan berkata dengan penuh semangat, Benar. Sejak akhir Perang Besar Para Dewa, dunia ini telah disegel oleh para dewa. Benua tidak terhubung satu sama lain, dan bahkan Marsial Gat tidak dapat naik. Dunia diselimuti belenggu yang tak terlihat. Hanya Kenshin dari seribu tahun yang lalu yang berhasil menembus belenggu dan naik ke alam yang lebih tinggi. Dia kemudian menjadi Gat King yang memerintah langit. Dia kebanggaan benua Shen Wu kita, dan dia juga orang yang membawa harapan ke seluruh benua. Jika kita mendapatkan pemakaman surga, kita dapat menemukan makam Kenshin dan mendapatkan warisan Kenshin, serta cara untuk naik ke alam yang lebih tinggi. Shen Emperor, Anda tahu lebih baik dari orang tua ini betapa pentingnya pedang pemakaman surga. Mengapa Anda membiarkan Jitiansing pergi dengan pedang dewa? Senyum di wajah Great Emperor Chuyun menjadi semakin lucu saat dia berkata dengan suara rendah, itu benar. Aku selalu bermimpi mendapatkan pedang pemakaman surga. Tapi sekarang jelas bukan waktunya. Pertempuran peringkat murid dewa hari itu telah menimbulkan sensasi di seluruh kota Kekaisaran. Jitiansing menjadi terkenal setelah pertempuran dan sekarang menjadi sasaran berbagai negara adidaya. Mudah bagiku untuk membunuhnya dan merebut pedang pemakaman surga, tapi siapa yang bisa menjamin berita itu tidak akan bocor. Jika seseorang mengenali pedang pemakaman surga, bukankah semua orang akan tahu bahwa pedang pemakaman surga ada di tangannya? Terlebih lagi, begitu saya mendapatkan pedang pemakaman surga dan membuka makam Kenshin, pasti akan ada anomali surgawi. Pada saat itu, enam kerajaan besar akan gempar, dan masalah ini akan menyebar ke seluruh dunia. Kerajaan dan ahli yang tak terhitung jumlahnya akan dengan gila-gilaan memperjuangkan pedang pemakaman surga dan menemukan makam Kenshin dengan segala cara. Kekaisaran Chuyun dan saya akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Mendengar ini, Sage Soverein sudah menebak pikirannya. Dia menganggup diam-diam dan berkata, itu benar. Pedang pemakaman surga berisi warisan Kenshin dan rahasia kenaikan. Itu cukup untuk membuat semua orang menjadi gila. Ekspresi Great Emperor Chuyun menjadi semakin husyuk saat dia berkata dengan suara rendah, selama ratusan tahun, enam kerajaan besar telah bertempur baik secara terbuka maupun diam-diam, mencoba untuk mencaplok dan melenyapkan satu sama lain. Kekuatan Kekaisaran Chuyun kami hanya menempati peringkat kelima di antara enam kerajaan besar. Fondasi kami sangat lemah. Setelah lima kerajaan besar lainnya tahu bahwa pedang pemakaman surga ada di tangan saya, mereka pasti akan melakukan apa saja untuk memperjuangkannya dan merebutnya. Pada saat itu, bagaimana kita bisa melawan lima kerajaan besar yang seperti Serigala dan Harimau? Saya khawatir kita tidak akan bisa melindungi Sword of Burial of Heaven sama sekali. Bahkan seluruh Kekaisaran Chuyun akan dihancurkan dalam api perang. Karena itu, kita tidak boleh terburu-buru. Sage Soverein akhirnya mengerti dan mengangguk. Jadi begitu, penguasa Sage memang berpandangan jauh ke depan. Orang tua ini mengerti sekarang. Meskipun Sword of Burial of Heaven adalah senjata ilahi yang tiada tarannya dan mengandung rahasia yang sangat besar, itu juga merupakan kentang panas, pisau beracun yang mematikan. Tidak peduli siapa yang mendapatkan pedang pemakaman surga, mereka akan menjadi sasaran kritik publik dan dikepung oleh pusat kekuatan berbagai negara dan berbagai kekuatan besar. Sage Soverein mengizinkan Jitiansing pergi ke Fast Heaven Pagoda adalah untuk mengalihkan bencana, agar tidak melibatkan kerajaan Cuyun kita. Anda juga membuat orang tua ini merilis berita pedang pemakaman surga, ingin lima kerajaan besar mengambil langkah untuk merebutnya satu demi satu dan saling bertarung demi pedang pemakaman surga. Pada saat itu, Anda dapat menuai keuntungan dan benar-benar mendapatkan pedang pemakaman surga. Hanya setelah Sage Soverein selesai berbicara, Kaisar Agung Cuyun sedikit menganggupkan kepalanya, mengungkapkan sedikit cibiran sinis. Betul. Orang bijak harus merencanakan dengan baik sebelum mengambil tindakan, dan juga harus berpandangan jauh ke depan dan memprediksi masa depan. Sebulan telah berlalu, saat ini, Jitiansing seharusnya sudah tiba di Pagoda Surga Luas. Berita Sword of Burial of Heaven juga telah dirilis. Kaisar ini percaya bahwa setelah lima kerajaan besar menerima berita itu, mereka akan segera bergegas ke Pagoda Surga Luas dan mencoba merebut pedang pemakaman surga. Namun, siapapun yang mendapatkan pedang pemakaman surga pada akhirnya, mereka akan dikepung dari semua sisi, dan bahkan membawa kehancuran negara mereka. Kita hanya perlu duduk di gunung dan menyaksikan hari mau bertarung. Saat dia berbicara, mata Great Emperor Cuyun berkedip dengan cahaya dingin, dan dia mencibir sinis. Ketika lima kerajaan besar saling bertarung sampai mati untuk merebut pedang pemakaman surga, ini akan menjadi waktu terbaik bagi kaisar ini untuk bergerak. Pada saat itu, kaisar ini tidak hanya akan mendapatkan pedang pemakaman surga, tetapi saya juga akan menyatukan enam kerajaan besar dan menjadi kaisar besar nomor satu di bawah guru ilahi. Sage Soverein bijaksana. Dengan strategi besar seperti itu, Anda pasti akan mencapai keinginan Anda. Sage Soverein buru-buru membungkuk dan tersanjung dengan tulus. Namun, setelah dia selesai berbicara, dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia masih bertanya dengan cemas, Sage Soverein, mungkinkah bocah Jitiansing itu sudah menemukan makam Kenshin? Jika dia tidak mendapatkan warisan Kenshin, bagaimana dia bisa begitu mengerikan? Kaisar Besar Cuyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan percaya diri, Kenshin adalah dewa nomor satu sejak zaman kuno. Bagaimana makamnya dapat ditemukan oleh orang biasa? Dengan kekuatan dan pengetahuan bocah Jitiansing itu, mustahil baginya untuk menemukan makam Kenshin. Apalagi dia benar-benar mengeluarkan Sword of Burial of Heaven di depan ratusan ribu orang di arena. Artinya dia tidak tahu rahasia pedang pemakaman surga dan makam Kenshin. Si bodoh terkutuk ini sama sekali tidak mengerti apa arti pedang pemakaman surga. Orang bodoh seperti itu benar-benar memperoleh pedang pemakaman surga. Langit benar-benar buta. Sage Soverein juga dipenuhi dengan kemarahan. Dia mengangguk setuju dan berkata, itu benar. Seberapa mulia Kenshin ketika dia masih hidup. Tidak hanya dia disembak oleh ratusan juta seniman bela diri, tetapi dia juga menekan tiga dewa bela diri dengan satu pedang. Dia benar-benar tak tertandingi dan heroik. Saya tidak menyangka bahwa hari ini, seribu tahun kemudian, pedang Kenshin akan benar-benar jatuh ke tangan anak nakal yang bodoh. Sayang sekali mutiara yang cerah tertutup debu. Sudut mulut Great Emperor Cuyun berkedut, dan dia menunjukkan cibiran percaya diri dan mendominasi. Dia berkata dengan suara rendah dan kuat, pedang pemakaman surga akan menjadi milikku suatu hari nanti. Wilayah dan orang-orang dari lima kerajaan lainnya juga akan tunduk padaku. Sage Soverein menatapnya dengan tatapan penuh tekat dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Sage Soverein dan menyatukan enam kerajaan. Terima kasih telah menonton!